Tinggal di Jakarta Selatan mungkin menjadi impian banyak orang ya. Apalagi jika kita tinggal di lingkungan yang masih sangat asri, sejuk dan juga benar-benar rindang banget. Welcome to Eden House. Hai hai hai, bertemu lagi sama aku Talita Krusita. Hari ini aku lagi berada di Jakarta Selatan, tepatnya di kawasan Tebesi Matupang. Nah, yang mau aku review kali ini adalah rumah mewah di belakangku. Rumah ini adalah salah satu komplek perumahan yang berada di Tanjung Mas Raya. Nah, kalau misalnya kalian mau ke lokasi ini, itu tuh deket banget loh dari mana-mana. Karena hanya berjarak 3 menit aja dari pintu tol Tebesi Matupang. Atau kalau misalnya kalian berasal dari daerah utara seperti aku tadi, utara timur gitu ya. Kalian bisa keluar dari pintu tol jor, itu hanya berjarak 3-5 menit aja deh kalau nggak salah. Pokoknya deket banget deh ya. Nah, rumah ini spesial banget ya. Karena di komplek ini hanya memiliki 41 unit aja loh. Wah, jadi buat kalian yang mau tinggal di sini, benar-benar harus buru-buru ya. Karena untuk dapetin rumah mewah ini, pokoknya kalian harus cepat-cepat. Nah, yang paling aku suka dari rumah ini adalah selain lokasi yang strategis, yaitu di Tebesi Matupang, aksesnya kemana-mana deket. Dan rumah ini juga memiliki konsep yang sangat unik. Jadi walaupun berada di kota megah Jakarta Selatan gitu ya, tapi tetap membuat kita sebagai penghuni rumahnya tuh nyaman. Karena konsepnya yaitu yang resort. Nah, kalau kita bahas dari fasad rumahnya aja, fasad rumahnya itu modern banget ya. Rumah ini juga spesial banget ya, jadi rumah ini tuh memiliki pagar. Kenapa sih memiliki pagar? Karena lokasi rumah ini berada di boulevard. Jadi untuk yang area boulevard, beberapa rumahnya itu semuanya memakai pagar. Tapi tetap ada rumah yang berada di dalam kluster. Jadi kayak semacam kluster di dalam kluster gitu deh. Karena Eden House sendiri berada di dalam komplek Tanjung Mas Raya. Anyway, kalau ngomongin kluster in kluster, berarti pengamanannya itu cukup ketat banget ya. Udah ada double security check gitu. Jadi di depan, di Tanjung Mas Raya, itu udah ada security. Terus nanti untuk masuk ke dalam kluster Eden House juga ada security-nya lagi. Dan cuma bisa diakses oleh para penghuninya. Nah, ngomongin rumah ini bukan hanya mewah, tapi juga rumah yang sangat canggih. Karena dari gerbangnya aja sudah bisa terbuka otomatis loh. Jadi tinggal tekan remote aja, nanti dia akan terbuka sendiri. Nah, sekarang kita udah berada di area karpotnya. Jadi rumah ini memiliki satu area karpot dan juga ada area garasi juga. Jadi buat kalian yang punya dua kendaraan roda empat gitu ya, nggak usah khawatir. Karena bisa taruh di luar dan juga taruh di dalam. Atau kalau misalnya kalian prefer untuk ini dikasih kanopi, itu juga bisa menjadi tambahan. Nanti desainnya sesuai dengan keinginan kalian aja. Nah, kenapa sih tadi aku bilang rumah ini tuh memiliki konsep modern resort? Karena terlihat ya, dari area tamannya, ini tuh bukan sembarang area taman. Karena ini bener-bener luas banget. Rumah ini memiliki dimensi tanah 10x25, jadi luas tanahnya adalah 250. Dan kebetulan show unit ini atau rumah nomor ini, itu adalah memiliki luas bangunan 229 meter persegi. Jadi memang rumahnya besar, tanahnya besar gitu ya. Nah, tamannya pun besar banget nih. Mungkin di sini kalau misalnya kalian punya anak kecil gitu ya. Ini bisa main pagi hari di sini sambil menginjak rumput-rumput gajah. Terus lihat deh, tanaman-tanamannya juga kayak tanaman-tanaman yang berada di vila-vila gitu ya. Kayak vila-vila di Bali gitu. Wow, bagus banget. Nanti pokoknya ini bisa kalian dekorasi sesuai dengan keinginan kalian. Nah, di area karpot ini sudah memakai hatnya dengan coraknya itu batu alam kayak gini ya. Jadi dia tuh lebih anti-slip. Jadi kalau misalnya ada air di sini atau lagi hujan gitu, kalian nggak bakal gampang tergelincir. Selain itu juga, rumah ini sudah dilengkapi dengan fasilitas keran air di depan. Jadi kalau misalnya mau cuci mobil, itu nggak perlu ngambil air dari dalam. Sudah ada instalasi airnya. Nah, ini adalah area garasi. Area garasinya ini juga sudah dilengkapi dengan smart systemnya. Jadi kalau misalnya pakai remote, itu dia langsung kebuka secara otomatis. Nah, jadi kalau misalnya kalian nih pulang ngantor gitu kan, aduh udah capek banget, gue mesti turun buka garasi. Kayaknya nggak perlu deh. Tinggal tekan remote aja, dia langsung kebuka otomatis. Nah, ini adalah area garasinya nih. Jadi muat untuk mobil kalian yang besar sekalipun ya. Mau Alphard, mau mobil sport, ini juga bisa ya di sini ya. Ini juga railing door dari garasinya itu modern banget. Jadi nggak kaku ataupun kuno gitu ya. Nah, instalasi listriknya pun ada di sini nih. Rumah ini memiliki daya listrik yaitu 6.600 ya. Oke, kita jalan ke dekat sini. Nah, jadi di depan area tamannya sebelum masuk ke pintu utama, ini adalah area terasnya nih. Terus juga di area teras ini sudah dilengkapi sama topi-topi kayak gini. Jadi walaupun kalian belum dapatkan topinya, nanti tetap dapat topi-topi seperti ini. Jadi kalau pada saat hujan, dia ya kenanya area taman aja gitu. Nggak kena ke daerah sininya. Nah, terus di sini juga karena area terasnya masih cukup lebar, mungkin kalian bisa taruh kayak gini nih. Tempat-tempat sepatu kayak gini, jadi sendal-sendal yang biasa buat keluar-keluar sehari-hari itu bisa ditaruh di luar aja. Nah, jalan ke depan sini. Jadi rumah ini bukan cuma smart home, tapi juga sudah dilengkapi dengan smart door lock system kayak gini nih. Ini dari Hyundai Telecom, jadi nanti kalian udah bisa pakai pin code ataupun bisa pakai e-card-nya juga bisa. Dan juga lagi-lagi, dilengkapi juga dengan Hyundai Intercom ya. Jadi kalau misalnya kalian tamu gitu ya, cuman menghadap ke depan sini, nanti di bagian dalam sudah bisa tahu ada siapa sih di luar. Dan kalian juga bisa langsung berbicara dengan orang dalamnya. Jadi cukup tekan tombol ini aja. Nah, jadi nanti masuk ke dalam, mereka bukakan pintunya. Seperti itu. Nah, selain itu juga di bagian fasad rumah sudah dilengkapi juga dengan CCTV ya. Ini CCTV-nya udah include pada saat kalian membeli rumah. Jadi untuk keamanannya udah pasti terjamin banget. Nah, kita nggak usah lama-lama. Kita langsung masuk aja yuk ke dalam. Wow, rumahnya gede banget ya. Jadi ternyata luas bangunan 229 meter persegi ini seluas ini loh. Wow. Nah, aku tuh paling suka deh kalau baru masuk tuh rumah langsung kelihatan luas ya. Jadi permainan double ceiling ini menurutku oke banget nih dari developernya. Terus apalagi ditambah dengan lampu-lampu cantik kayak gitu kan. Jadi membuat area ini walaupun cuma area foyer, tapi tuh membuat first impression yang berbeda ketika kita memasuki sebuah rumah. Nah, terus ditambah lukisan-lukisan kayak gini. Ini bisa jadi rekomendasi nih buat kalian nanti kalau misalnya kalian tinggal di Aiden House. Wow. Ini area foyer-nya cukup besar banget. Lihat deh. Di sini udah ada satu sofa yang cukup panjang. Terus juga ada meja-meja kecil. Terus di sini juga masih ada satu bangku lagi. Jadi memang area-nya tuh besar banget ya. Nah, rumah ini sendiri memiliki tiga kamar tidur. Ada tiga kamar mandi plus satu powder room. Dan juga pastinya ada satu kamar tidur dan juga kamar mandi untuk ART. Kita langsung lihat ke kamar pertama yang ada di rumah ini ya. Nah, ini adalah area kamar tamunya. Jadi area kamar tamu ini juga bisa dipergunakan sebagai kamar untuk orang tua nih. Nah, ukuran kamar ini juga cukup luas ya. Bisa satu sampai dua tamu loh. Di sini juga ditempatkan satu buah tempat tidur. Ini untuk single person. Tapi karena kamarnya masih cukup luas. Jadi bisa ditaruh untuk kasur yang double juga. Terus di situ bisa ditempatkan area wardrobe. Dan rumah ini pastinya kamarnya sudah memiliki area jendela. Pasti sirkulasi udara di rumah ini terjamin banget. Nah, menariknya lagi kamar ini juga untuk kamar tidurnya sudah memakai parkit ya. Jadi pastinya menambah kesan warm dan juga lebih nyaman pada saat di dalam kamar tidur. Dan yang lebih spesialnya lagi kamar ini juga ada kamar mandi di dalam atau ensuite bathroom nih. Nah, jadi dibalik pintu utama ini atau pintu kamar ini. Pintu utama jadi kesannya pintu depan gitu ya. Ini adalah kamar mandi yang berada di dalam. Wow, ternyata kamar mandinya luas banget loh. Di sini ada wastafel yang berada di dalam kamar mandi. Terus juga ada kloset. Dan di sini ada area showernya nih. Dan yang paling penting area kamar mandi itu harus terjaga tetap kering dan jangan lembab. Makanya disediakan ada jendela yang bisa dibuka. Supaya sirkulasi udara di kamar mandi ini bisa keluar ke area outdoornya. Nah, untuk kamar mandinya sendiri dia memakai HT ya. Jadi berbeda dari kamar tidurnya. Sekarang kita lihat lagi yuk ke area lain yang ada di rumah ini. Nah, setelah kita lihat kamar yang ada di lantai satunya. Sekarang kita mau lihat area living dan juga diningnya ya. Satu hal yang paling menarik pas aku masuk rumah ini adalah ini nih. Jadi permainan desain dari area pemisah antara foyer dengan living room. Itu tuh membuat cantik rumah ini ya. Jadi kayak ada penegasan kalau, oh ini tuh area foyer. Dan ini adalah area yang lebih private-nya lagi untuk keluarga. Nah, sekarang kita beranjah ke area living roomnya. Wow. Ini living roomnya bener-bener besar banget ya. Terlihat nggak sih dari sofanya yang ukurannya big size gini. Terus letter L gitu kan. Bener-bener nyaman banget. Kalian bisa bayangin nggak sih kalau lagi kumpul sama keluarga di sini gitu kan. Ada ibu, bapak, terus anak-anaknya. Atau misalnya ada orang tua juga gitu. Sambil nonton di sebelah situ. Ini tuh bener-bener enak banget. Dan jarak pandangnya juga jauh banget. Jadi maksudku kalau misalnya kalian ya rumah semewa ini pasti TV-nya besar-besar lah ya. Jadi kalau TV-nya sebesar apapun itu tetap masih enak gitu loh jarak pandangnya. Iya nggak sih? Selain itu juga rumah ini untuk area seperti foyer, living, dan juga dining roomnya itu sudah memakai local marble. Jadi membuat terasa lebih sejuk. Apalagi kalau kita pakai AC ya di ruang tamu seperti ini. Terus juga membuat kesannya jauh lebih mewah banget. Nah untuk warna marble-nya sendiri ini memakai warna krem dengan guratan abu-abu. Jadi kalau biasanya rumah-rumah itu memakai lantai warna putih gitu ya atau abu-abu. Nah rumah ini didesain lebih klasik sedikit untuk area floor-nya. Dan rumah ini juga dilengkapi dengan satu area powder room. Jadi kalau misalnya kalian ke rumah ini kalian bisa menggunakan kamar mandi ini untuk bersih-bersih ataupun ke toilet. Nah. Nah disini sudah ada satu area closet dan juga wastafel. Jadi pastinya cukup banget untuk kalian yang mau ke kamar kecil. Sebenernya kamuflase door ini nggak ada ya. Tapi ini bisa jadi rekomendasi supaya kayak ruangannya tuh terlihat rata-rata aja gitu loh. Nggak ada area kamar mandinya. Kalau kalian pulang dari kantor naik mobil gitu ya. Males lewat pintu depan kalian juga bisa mengakses area garasi ini nih. Jadi ini adalah pintu menuju garasi. Nah jadi kalau misalnya kalian pulang gitu kan kalian nggak perlu lewat pintu depan. Nah selanjutnya kita lihat ke area dining-nya ya. Dan juga area kitchen-nya. Nah beranjak dari area living room atau ruang tamu. Kita sekarang ke area ruang makan ya atau dining room. Nah di area dining-nya ini. Lihat deh. Ini mejanya cukup panjang. Bisa ditempatkan untuk four-seater ataupun six-seater ya. Nanti tergantung dari kebutuhan kalian. Kalau misalnya orang di rumah kalian cuma empat gitu kan nggak usah gitu loh. Pake bangku yang sampai enam. Jadi balik lagi ke kebutuhan kalian. Nah di area dining-nya ini bersebelah langsung dengan ruang tamu. Jadi pastinya pada saat makan kalian juga nyaman. Nah pada saat makan di sini. Terus abis itu selesai makan pengen nonton deh gitu kan. Tinggal bawa cemilan ke area living room-nya. Rumah ini kolumnus banget. Jadi nggak ada sekat-sekatnya gitu loh. Membuat ruangan taman area ini tuh menjadi terlihat luas banget. Nah yang paling menariknya lagi adalah. Area dining dan juga living room-nya. Itu bersebelahan langsung dengan area pool. Atau poolside. Atau juga kalau misalnya kalian beli rumah ini. Itu dapetnya taman. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau pake kolam renang gitu ya. Karena aduh males nih maintenance-nya. Mendingan ke clubhouse aja. Atau misalnya mendingan ke kolam renang umum aja gitu kan. Nah ini nggak perlu dijadikan kolam renang. Karena kebetulan ini opsional. Tapi kalau misalnya kalian perlu kolam renang seperti ini. Wow ini sih bagus banget ya. Wah kalau pagi-pagi ya bayangin ya. Pagi-pagi kalian buka pintu atau jendela ini gitu kan. Terus kalian menghirup udara segar tuh kayaknya. Wah kayak semangat gitu buat ke kantornya gitu ya. Apalagi kalau tanggal gajian makin semangat gitu kan. Oke kita tutup lagi ya. Nah rumah ini tuh bener-bener modern banget ya. Jadi nggak hanya pake tembok-tembok dari bata dan juga dari semen. Tapi juga banyak banget kaca-kaca kayak gini nih. Jadi membuat sinar matahari yang masuk ke ruangan ini juga jauh lebih maksimal. Fungsinya apa sih? Kita berkaca dari pandemi seperti kemarin ya. Ternyata rumah sehat itu perlu banget. Jangan sampai rumah kita tuh banyak area tertutup, lembab. Nggak kena sinar matahari. Apalagi nggak ada sirkulasi udara yang bisa dibuka. Nah lanjut lagi sebelum kita ke area poolside. Dan juga ke area teras belakang rumah. Aku mau kasih lihat kalian dulu sama area kitchennya nih. Nah yang aku suka dari sebuah rumah adalah area kitchennya itu bener-bener manusiawi gitu ya. Manusiawi tuh maksudnya untuk kita yang masak itu tuh mudah bergeraknya gitu kan. Nah disini untuk area ini, ini bisa ditempatkan untuk kompor-kompor. Terus ada kitchen kabinet atas, kitchen kabinet bawah. Yang pastinya memaksimalkan tempat penyimpanan. Jangan sampai rumah sebesar ini tapi barang-barangnya terlihat berantakan. No no ya. Oke, di area ini juga karena tempatnya yang begitu besar, jadi bisa ditempatkan untuk seperti island gitu loh. Jadi tinggal taruh dua buah kursi di sini. Jadi kalau misalnya pada saat, kalau misalnya nih kalian cuma berdua suami istri gitu kan, kan nggak perlu makan di meja makan. Nah makan di sini juga lebih intim lagi ataupun lebih, apa ya, lebih simple gitu ya. Nah, di sebelah sininya ini juga ada letter L untuk kitchennya juga. Di sini bisa ditempatkan untuk area kulkas. Nah karena kebetulan kitchennya nanti belum dapet, nanti kalian bisa sesuaikan dengan keinginan kalian. Misalnya kalian mau taruh kitchennya sebelah sini, itu bisa banget kan. Nah nanti kitchen sinknya di sebelah sana. Nah, tapi yang menariknya di area kitchennya ini, dia ada bukaan jendela seperti ini loh. Tuh. Jadi kalau misalnya kalian mau taruh area kompornya di sebelah sini, itu bisa banget. Jadi nggak perlu pakai cover hood juga sudah bagus atau sudah bisa mengeluarkan asap ke area outdoornya. Terus juga kalau di rumah contohnya, di sini sudah lengkap ya. Sudah ada pemanas, terus sudah ada kulkas dua pintu seperti ini. Jadi ini bisa bikin cube ice gitu. Jadi kalian nggak perlu ngisi-ngisi tempat es batu gitu ya, terus dibekuin. Jadi ini tinggal dipencet aja, udah langsung keluar cube ice-nya. Nah, maju sedikit ke sini deh. Aku mau kasih lihat kalian sama satu area di sebelah sini. Nah, ternyata di area dapurnya ini nggak cuma ada dapur untuk masak gitu ya. Tapi ada satu ruangan lagi yang berfungsi untuk kita buka. Ta-da! Jadi ini adalah memanfaatkan area bawah tangga. Dia berfungsi sebagai storage. Oke. Nah, sekarang kita lihat yuk ke area outdoor yang ada di belakang. Jadi ada taman belakang dan juga ada poolside-nya. Wah! Nyaman banget nggak sih? Aku tuh paling suka ya, kalau misalnya ada rumah, terus teras belakangnya itu difungsikan sebagai area indoor-outdoor. Maksudnya apa sih? Jadi dibilang area outdoor, tapi tetap ada atapnya seperti ini nih. Yang membuat ruangan ini jadi nggak gampang kehujanan, nggak terlalu kena trik matahari gitu kan. Terus untuk di show unit-nya sendiri, ini memakai HT yang disusun asimetris kayak gini loh. Jadi membuat beda aja gitu loh dari area living room-nya ataupun area dining-nya. Nah, kalau tadi disini adalah area dapur, jadi kalau misalnya pada saat dibuka asapnya tuh langsung keluar ke area outdoor. Dan semua rumah yang ada di Eden House itu memiliki pintu belakang kayak gini nih. Nah, jadi dia tuh bisa dibuka menuju ke fasilitasnya. Fasilitasnya apa aja sih? Wah, ada penyak banget. Ada jogging track, ada barbecue pit, ada fish pond, terus juga ada yoga area. Pokoknya banyak banget deh fasilitasnya. Nah, sekarang aku mau kasih tunjuk kalian sama area kolam renangnya ya. Lihat deh, dibikin vertical garden kayak gini juga menarik banget kan. Nanti tinggal disesuai nih, kalian mau vertical garden yang artificial kayak gini ataupun yang tanaman hidup. Nah, wow. Wow. Jadi ini tuh untuk kolamnya sendiri, ini tuh panjangnya 11 meter, terus dikali kurang lebih 3 meter ya. 3 sampai 4 meter. Jadi, kalau misalnya kalian mau buat kolam renang seperti ini, menurutku ini udah cukup oke banget. Apalagi kalau misalnya yang pakai cuma keluarga aja kan, jadi nggak usah terlalu besar. Yang penting untuk panjangnya cukup untuk bolak-balik olahraga gitu ya. Karena tujuan utama dari kolam renang adalah untuk olahraga, bukan buat selfie-selfie nih. Oke, sekarang kita lanjutlah yuk naik ke lantai 2-nya. Wah, nyaman banget ya kalau naik tangga, tapi tangganya tuh cukup lebar. Ini tuh kurang lebih sekitar 1,2 sampai 1,5 meter ya. Jadi, nyaman banget pada saat kita naiknya. Terus juga untuk tiap langkahnya juga enak banget, jadi nggak terlalu tinggi, jadi landai gitu. Jadi kayak orang tua friendly gitu loh buat naik ke atas. Nah, sesampingnya di lantai 2, disini tuh disambut dengan area living room. Jadi, kalau misalnya kalian lagi di lantai 2, kalian nggak mesti turun ke bawah untuk kumpul sama keluarga. Nah, karena kan kalau kita lihat dari desain arsitekturnya, disini kan ada satu kayak semacam gawangan gitu ya. Jadi, nggak sama dengan lurusan si area tangganya ini. Disini bisa diset satu meja yang panjang, terus bisa ditaruh kabinet atas nih. Jadi, kayak lemari-lemari yang ada di atas buat menyimpan dokumen ataupun buku anak-anak. Jadi, memang ruangan ini karena besar, jadi bisa dimultifungsikan. Bisa jadi living room, bisa jadi area belajar, atau di split. Misalnya, di sebelah sananya ada sofa-sofa kecil, terus di sebelah sininya tempat untuk belajar itu bisa banget. Nah, rumah ini juga dilengkapi dengan area balkon yang berada di lantai 2 ini loh. Kita lihat ya, di sebelah sini ada area balkonnya. Wah, kayaknya enak banget ya jadi anak Jakarta Selatan. Jadi, kenapa deh aku tuh suka bilang kalau banyak orang yang ingin tinggal di Jakarta Selatan? Karena menurutku, polusi udara di daerah Jakarta Selatan itu bener-bener minim banget dibandingkan kayak Jakarta Utara ataupun Jakarta Timur. Terus juga kalau di Jakarta Selatan, ke tempat hangout yang kayak terkenal-terkenal gitu ya, ataupun yang kece-kece, itu tuh banyak banget. Dan pastinya udah lengkap banget fasilitas yang berada di daerah sini. Kayak misalnya nih, kalau kalian mau ke mall, cuma selangkah aja loh dari area mall Tanjung Barat, jadi kayak deket banget gitu loh. Terus ke pintu tol juga deket, terus kalau misalnya kalian yang berada dari utara mau ke daerah Eden House ini, itu juga deket banget. Jadi kayak nyaman banget deh tinggal di Eden House kemana-mana deket gitu kan. Nah, kita langsung lanjut lagi. Sekarang aku mau ajak kalian buat main ke kamar anak, ke kamar mandi yang ada di lantai 2 dan juga kamar utamanya. Nah, ini adalah kamar anaknya. Jadi di lantai 2 ini juga terdapat 2 kamar, yang ini bisa difungsikan sebagai kamar anak kalian. Kalau misalnya kalian hanya memiliki 1 anak, ini difungsikan sebagai kamar anak bisa. Jadi yang di bawah itu bisa sebagai kamar tamu aja ya. Nah, menurutku areanya ini udah cukup luas. Jadi kalau misalnya untuk anak kalian, ini udah cukup banget ya. Walaupun tidak ada kamar mandi di dalam, tapi kamar mandinya hanya berada di sebelah aja. Terus juga yang paling menariknya adalah, area jendelanya itu langsung melihat ke arah void ke bawah. Oke. Oh ya, tadi aku lupa kasih tau kalian. Kalau misalnya dari area living room ini, kalian bisa langsung melihat ke lantai bawahnya. Nah, jadi melihat ke area lantai bawah, nanti di lantai bawahnya itu bisa. Kayak misalnya ada siapa di bawah, itu juga bisa lihat dari sini. Karena rumah ini sudah memakai smart home system, jadi pastinya untuk nyala matiin lampu, listrik gitu ya. Itu sudah bisa pakai aplikasi dari smartphone kalian. Bener-bener smart home banget. Bukan hanya buka pager dan garasinya, tapi juga sampai ke listrik dan juga kayak utilitas AC gitu-gitu juga udah bisa dikoneksi langsung ke smartphone kalian. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah area kamar mandinya. Mungkin sama ya, konsepnya seperti kamar mandi yang ada di lantai bawah atau di kamar tamungnya. Jadi di sini ada area shower, yang sudah ada tempered glass kayak gini nih. Nah, ini penting banget nih. Walaupun kayak kelihatannya simple, tapi ini penting banget. Untuk menjaga area ini tuh tetap kering. Jadi kalau pada saat kalian memakai closet, terus memakai wastafel, itu nggak perlu basah-basahan. Nah, sanitary di rumah ini juga sudah memakai grohe ya teman-teman ya. Jadi pastinya sudah kelas atas. Oke. Nah, kalau kita lihat dari dindingnya juga dia sudah memakai HT yang lebih lebar-lebar gitu ya. Membuat ruangan ini atau kamar mandi ini juga jauh terlihat lebih luas. Nah, untuk sirkulasi udara di kamar mandi ini juga ada dua buah jendela yang bisa dibuka. Jadi membuat kamar mandi ini sirkulasi udaranya juga jauh lebih bagus. Atau kalian bisa tambahkan exhaust juga. Sesuai dengan kebutuhan kalian pastinya. Nah, sekarang kita menuju ke kamar utamanya. Tapi sebelum ke kamar utama, aku mau kasih tahu kalian. Kalau ternyata di area samping tangga ini atau area lorong menuju ke kamar utama, di sini tuh ada satu space yang bisa kalian manfaatkan sebagai tempat buat kerja kayak gini nih. Jadi kalau misalnya tadi aku bilang area sana bisa dimanfaatkan sebagai area kerja, area sini juga bisa. Karena kebetulan ini lebarnya tuh cukup untuk taruh meja dan juga area kursi. Nah, di sini nanti bisa ditaruh pajangan-pajangan. Tapi ini karena sifatnya kayak loose furniture gitu, nanti kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian nih. Nah, kalau duduk kayak gini kan nyaman kan? Apalagi kalau misalnya sambil kerja, taruh laptop di sini gitu kan? Atau misalnya kalian yang lagi bosen di dalam kamar mau cari inspirasi gitu kan? Nah, kalian bisa tinggal duduk di sini aja. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung lihat ke kamar utamanya. Pasti aku lihat dari mata kalian nih. Udah pada penasaran ya kamar utamanya seperti apa? Kita lihat kamar utamanya ya. Nah, sekarang kita berada di kamar utamanya nih. Untuk kamar utamanya sendiri luas banget ya teman-teman ya. Nah, kebetulan untuk lantai 2-nya semua sudah memakai parkit. Jadi walaupun rumah ini modern, tapi kenyamanannya tuh tetap dijaga banget ya. Jadi memakai parkit ini supaya kesannya tuh lebih homey gitu loh teman-teman. Dan parkitnya sendiri pasti sudah memakai material yang berkualitas. Aku suka banget ya desain interior dari rumah ini. Jadi kayak menggambarkan rumah ini tuh walaupun modern, tapi itu bener tetap apa ya, tetap membuat rumah ini tuh tetap homey gitu loh teman-teman. Terlihat ya di sini ya, banyak banget aksen-aksen kayu seperti nakasnya dari kayu gitu ya. Nah, terus area backdrop belakangnya ini juga kelihatan elegan dan juga simple gitu ya. Nah, untuk kasurnya sendiri kan udah ukuran king. Jadi memang kamar ini saking luasnya bisa memakai kasur ukuran king gitu ya. Nah, jalan ke depan sini ini adalah area TV. Tuh, jadi kalau misalnya kalian lagi tiduran nonton TV pun tetap nyaman gitu. Dan di sebelahnya sini, ini bisa digunakan sebagai meja rias nih. Makanya di sini ada satu kursi. Wah, jadi kalau misalnya kalian lagi dandan gitu ya, ini kacanya yang super besar ini pokoknya puas gitu ya. Nah, selain itu juga di sebelah sininya, nih sebelah sini, ini adalah area wardrobe-nya nih. Nah, untuk wardrobe-nya sendiri udah built-in dari bawah sampai ke apas. Jadi maksimal banget tempat penyimpanannya. Dan juga area space-nya tuh kayak tersendiri gitu loh. Jadi pastinya lebih nyaman. Nah, sekarang aku mau kasih lihat kalian sama kamar mandi di kamar utamanya. Wow, ternyata di kamar mandi ini terdapat satu bathtub yang super besar banget kayak gini ya. Tuh, terus juga yang bikin nyaman adalah area ini tuh terang banget nih teman-teman. Karena banyak banget kan rumah-rumah yang ada bathtubnya tapi di belakang pintu gitu ya. Karena kan memang tempatnya yang sempit. Tapi kamar mandi ini cukup luas banget sehingga bathtub sebesar ini bersampingnya langsung dengan jendelanya. Jendelanya pun bisa dibuka loh teman-teman. Nah, tapi jangan pada saat kalian lagi mandi jendelanya kalian buka gitu ya. Nah, untuk kacangnya sendiri pasti kalian pada bilang, Wah, kacangnya terang banget tuh nanti dari tetangga kelihatan. Nah, itu nanti bisa kalian sesuaikan lagi. Misalnya mau pake kaca murem ataupun mau pake fitras gitu ya. Itu nanti sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, gak cuma ada area bathtub. Di sini juga dilengkapi dengan area shower. Terus udah ada rain shower dan juga udah ada hand shower-nya. Terus di belakang aku ini, ini adalah area closetnya. Jadi bener-bener terpisah-pisah gitu loh. Nah, selain dari ada area bathtub, di sini juga ada satu area wastafel. Jadi di belakang pintu gini, sepanjang ini. Jadi bener-bener nyaman banget pada saat kalian lagi sikat gigi ataupun lagi cuci muka gitu ya. Nah, setelah liat kamar mandinya, yang terakhir yang mau aku kasih liat kalian adalah area balkonnya nih. Wah! Nyaman banget ya. Jadi balkon di kamar utamanya juga tetep besar. Maksudnya spacious banget. Gak yang cuma balkon kecil gitu loh. Terus di sini juga bisa ditempatkan kayak satu buah kursi. Terus juga ada meja kecil juga bisa banget kan. Terus enaknya dari area balkon ini, kalian tuh bisa langsung melihat ke area private pool yang ada di bawah. Dan juga di area sininya, kalian bisa lihat langsung ke area jogging track. Area fasilitas ya, kayak yoga area. Kelihatan nih dari sini nih. Atau kalau misalnya kalian mau lihat gitu ya, ada siapa aja sih yang lagi berada di jogging track gitu. Nah, bisa juga nih dari area ini. Pokoknya nyaman banget deh tinggal di Eden House ini. Wah, ternyata enak banget ya tinggal di Eden House. Aku kira lokasinya doang yang strategis. Ternyata rumahnya juga bagus banget loh. Secara bangunan rumah ini tuh bener-bener luas banget. Dan juga apalagi kalau misalnya kalian tinggal di sini, terus dibikinkan desain seperti yang ada di dalam. Jadi modern tapi gak terlalu too much gitu ya. Nah, kalau ngomongin lokasi, Eden House ini bener-bener strategis banget. Berada di dalam komplek Tanjung Mas Raya. Hanya berjarak 3 menit aja dari pintu tol TBS Sima Tupang. Nah, kalau udah masuk tol lingkar dalam, kalian bisa mengakses ke seluruh penjuru Jakarta ya pastinya. Terus kalau ngomongin fasilitas publik, banyak banget fasilitas di sekitar sini. Seperti adanya Aion Mall Tanjung Barat, terus juga ke Citos juga deket banget dari sini. Terus kalau misalnya sekolah juga ada Al-Azhar. Terus kalau ngomongin rumah sakit, ada RSUD Pasar Rebo dan juga Pasar Minggu. Terus kalau ngomongin fasilitas yang berada di Eden House sendiri, seperti yang tadi aku udah sebutkan ya, kalau misalnya adanya jogging track sepanjang area dari pintu belakang rumah kalian. Jadi kalian tinggal keluar dari pintu belakang, kalian bisa langsung jogging di jogging track. Terus juga ada barbecue area, ada yoga area, terus ada fish pond juga yang membuat, kalau misalnya kalian lagi jenuh gitu ya, katanya sih melihat ikan tuh bisa meng-release stress kita gitu. Jadi boleh tuh, kalian tinggal main ke area fish pond-nya. Terus kalau misalnya nih, dengan bangunan seluas ini, tanah seluas ini, terus juga fasilitasnya lengkap, kemana-mana dekat, lokasinya strategis, berapa sih harga rumah ini? Jadi rumah di Eden House, dijual dengan harga mulai dari 8,7 miliar, kalian sudah dapat luas tanah minimal 200an meter persegi. Jadi bukan rumah-rumah klaster yang kecil-kecil ya, karena ini kan townhouse, jadi rumahnya tuh besar-besar gitu. Nah, jadi buat kalian nih, yang pengen tinggal di Eden House, dan memiliki unit di sini, jangan kelamaan, kalian bisa kontak ke nomor di bawah ini, nanti tim kita akan bantu buat kalian showing unit. Nah, sekian aja video kali ini, sampai ketemu ya di video selanjutnya. Aku Talita, bye-bye! Sub indo by broth3rmax